Sebagai ucapan selamat datang kepada Ketua Sleman Pelantikan pengurus cabang atau pengurus tingkat kecamatan partai berkaryasi Kabupaten Sleman ini ditandai ikrar siap memenangkan pemilu serta penyerahan surat keputusan oleh Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Sleman Soekardi kepada pengurus terlantik Pada kesempatan tersebut Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Berkarya Siti Hediati Soeharto juga meresmikan kantor DPD Berkarya Kabupaten Sleman Titik Soeharto juga menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulans kepada pengurus DPD Partai Berkarya untuk kebutuhan kemanusiaan Dalam pemilu legislatif 2019 mendatang DPP Partai Berkarya menargetkan meraih 25 kursi atau 4% dari 575 kursi DPR Pusat Untuk meraih target tersebut Partai Berkarya akan membuat berbagai program yang bermanfaat bagi rakyat sehingga Partai Berkarya dapat diminati masyarakat Kita lolos 4% nya 4% itu berarti kurang lebih 25 25 kursi di DPR RI Jadi kita insya Allah 25 nya lolos Minta-minta lebih banyak lagi dari itu Menerjunkan seluruh kader-kader kita Menjelaskan kepada masyarakat keperdandaan daripada Partai Berkarya ini Kenapa kita ada, kita ingin melanjutkan cita-cita Pak Harto ini dalam mesejahterakan bahasa Indonesia Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Sleman Hasan Udin mengatakan Dalam pemilu legislatif 2019 DPD Partai Berkarya Kabupaten Sleman menargetkan bisa meraih 6 kursi atau 1 kursi di setiap dapil Untuk meraih target tersebut, DPD Partai Berkarya akan membentuk pengurus partai hingga tingkat pedukuhan serta akan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat diantaranya melakukan bakti sosial ke berbagai wilayah Kita dari pengurus DPD Sleman untuk menargetkan bahwa besok untuk pemilu 2019 kita harus 1 dapil, 1 calon jadi Itu ada beberapa upaya yang kita lakukan Dan itu untuk mulai sekarang, sudah kita mulai pengalaman masak Terus mengenalkan program-program Partai Berkarya yang sifatnya untuk perayatan itu langsung ke masyarakat Salah satu contoh yang sudah kita lakukan adalah program biaya untuk kesehatan gratis